Darah pendekar jilid 4. Akan tetapi, ketika kereta tiba di suatu tikungan, tiba-tiba muncul seorang pemuda bertubuh tinggi besar. Peklian dan dua orang gurunya yang tidak pingsan seperti kokcu lembah yang cedan ikut mengintai keluar, mengenal pemuda ini sebagai pemuda tukang sapu di kudil itu. Ah ayah teriak peklian. Harap berhentikan kereta, mungkin dia mempunyai petunjuk. Penting mendengar seruan nona ini, tiga orang kakek lembah yang cedan menghentikan kereta itu. Kalau saja bukan peklian yang berseru, tentu mereka tidak akan berhenti karena mereka tidak mengenal pemuda tinggi besar itu, bahkan mencurigainya. Pemuda itu dengan napas terengah-engah, agaknya ketakutan dan juga gelisah sekali, berkata, cepat turun semua. Di depan sudah ada prajurit-prajurit menjaga. Penunggang-penunggang gerobak itu pun sudah dikeroyok dan terjadi pertempuran mengerikan. Lekas turun dan mari ikut bersamaku, aku dapat menyembunyikan kalian peklian melihat betapa pemuda itu ketakutan. Hal ini merupakan tanda bahwa pemuda itu juj seru berada dalam keadaan normal dan tidak sedang kumat. Maka dia pun lalu turun dengan menahan rasa dingin tubuhnya, diturut oleh dua orang gurunya. Dia dapat dipercaya. Mari cepat katanya kepada tiga orang kakek lembah yang C yang tentu saja tidak ragu-ragu lagi, karena keadaan amat mendesak. Pemuda tinggi besar itu melihat peklian menggigil, lalu memegang tangan gadis itu. Peklian, engkau sakit? Ih tanda seru. Tanganmu seperti salju dan digandengnya darah itu, dibawanya lari dengan hati-hati. Peklian menurut saja karena memang ia pun merasa pening dan larinya terhuyung. Kim Sui Poa dan Pek Bin Ho saling bantu dengan bergandeng tangan, lalu dibantu oleh dua orang kakek. Kakek ketiga Mimondong tubuh kokcu lembah yang C. Pemuda yang menggandeng peklian itu memasuki sebuah kudil kuno yang rusak di tepi hutan, lalu menuju ke bagian belakang. Tiba-tiba peklian mengeluh, dan tubuhnya menjadi panas sekali, kepalanya pening dan matanya berkunang-kunang. Hampir berbareng dengan kedua orang suhunya, ia pun terpelanting. Untung Ahe cepat menyambar dan memondongnya. Ah, celaka peklian. Peklian. Ah, badannya panas sekali. Ah, jangan-jangan ia mati tanda seru tiga orang kakek lembah yang C itu terheran-heran melihat sikap pemuda ini. Mereka masing-masing kini memondong seorang. Akan tetapi karena agaknya keselamatan mereka berada di tangan pemuda itu, mereka pun hanya mengikuti saja ketika pemuda itu berjalan terus. Di kamar belakang yang amat kotor, penuh dengan rumpu tinggi, pemuda itu membuka tutup sumur bekas tempat pembuangan kotoran dari kamar mandi dan kakus. Begitu tutup sumur dibuka, bau busuk menyerang hidung mereka. Akan tetapi, pemuda itu memberi isyarat agar mereka semua mengikutinya memasuki lubang sumur kotor itu. Ada tangga di situ dan dengan susah payah, yang sehat membawa dan menarik yang sakit melalui tangga sampai ke tengah-tengah sumur. Kakek lembah yang C yang turun terakhir, tidak lupa menutupkan papan penutup sumur kembali. Sebelum mereka tiba di dasar lubang kotoran itu, tangganya sudah habis dan di lambung sumur terdapat sebuah lubang sebesar perut kerbau. Kini terpaksa yang sakit tidak dipondong lagi, melainkan dibantu memasuki lubang seorang demi seorang. Kocu lembah yang C sudah siuman, dan dengan gerakan lemah sekali dia pun merangkak, dibantu oleh seorang kakek. Tentu saja perjalanan ini amat sukar karena empat orang dari mereka terluka dan keracunan, walaupun yang amat parah hanya kocu lembah yang C itu saja. Lubang sebesar perut kerbau itu ternyata amat panjang, gelap dan licin karena becek dan basah. Pemuda yang menjadi penunjuk jalan itu berkali-kali terpeleset dan kepalanya terbentur dinding tanah. Peklian yang berada di belakangnya dan di gandengnya, berkali-kali harus menjaga agar jangan sampai pemuda ini lecet atau mengeluarkan darah. Berdiri tak ngeri ia kalau membayangkan betapa di tempat seperti itu, penyakit pemuda itu kambuh. Bisa berabeh benar-benar. Maka ia pun mengajak bicara pemuda itu, biarpun kepalanya pening dan tubuhnya masih kadang-kadang dingin kadang-kadang panas. Hati-hati, ahai, jalannya licin. Awas jangan jatuh dan liat atas, kepalamu bisa terbentur batu akhirnya ahai tertawa. Peklian, engka sendiri yang payah dan sakit, masih memperingatkan aku. Jaga baik-baik dirimu sendiri, melihat sikap Peklian ini, empat orang tokoh lembah yang C juga merasa heran. Memang lucu sekali, pikir mereka. Pemuda tinggi besar itu dalam keadaan sehat dan menjadi petunjuk jalan, sedangkan gadis itu terluka pukulan sakti akan tetapi kena paju serugas itu yang terus-menerus memperingatkan pemuda itu agar berhati-hati. Akan tetapi tentu saja Kim Sui Poa dan Pek Bin Ho tidak merasa heran, bahkan mereka pun diam-diam menyetujui sikap Peklian itu, karena mereka tahu bahwa kalau sampai pemuda itu terbentur dan jatuh lalu terluka, akibatnya mereka tidak berani membayangkan. Kalau pemuda itu kumat, wah, tentu akan mengerikan sekali dan bukan mustahil kalau mereka semua mati konyol di tangan pemuda itu. Setelah merangkak-rangkak secara susah payah lebih dari satu jam lamanya, tibalah di suatu tempat bataran lapang yang dikelilingi tembok-tembok kuno yang tebal, merupakan ruangan yang panjang dengan dinding tembok dan atasnya dari batu. Tempat apakah ini? Ah-ahe tanya Peklian. Ruangan ini berada di bawah tembok benteng kota Kihan, jawa pemuda itu sambil menyalakan sebatang lilin yang terdapat di tepi tembok. Aku menemukannya beberapa hari yang lalu secara kebetulan saja. Aku mengejar seekor kelinci yang memasuki lubang sumber itu dan aku pun bisa sampai ke tempat ini. Dari sini ada terowongan yang menembus keluar, keparit-parit di luar benteng. Malam nanti kita dapat melarikan diri melalui terowongan itu. Empat orang tokoh lembah yang C, ketika merangkak-rangkak di belakang tadi, sudah diberitahu dengan bisikan-bisikan oleh Kim Suipo Aden Pek Bin Ho tentang diri pemuda ini yang sama sekali tidak dapat ditanyai riwayatnya. Karena itu, mereka pun dam saja dan membiarkan Peklian saja yang bicara, karena agaknya pemuda itu kenal baik dengan Peklian. Mendengar keterangan tentang tempat ini, mereka menjadi lega. Untuk sementara, agaknya para prajurit tidak akan dapat menemukan mereka dan diam-diam mereka pun berterima kasih kepada pemuda yang dipanggil dengan nama Ah-ah itu. Tanpa adanya pemuda itu, dalam keadaan luka-luka, sukarlah bagi mereka untuk dapat diselamatkan oleh tiga orang kakek lembah yang C. Ah-ah lalu memanjat dinding yang kasar itu untuk menaruh lilin di dalam sebuah lubang. Setelah dia meletakkan lilin itu di dalam lubang, maka ruangan itu menjadi lebih terang. Akan tetapi ketika dia turun, sebuah batu tembok terlepas, kakinya terpeleset dan dia pun jatuh terduduk. Peklian dan dua orang gunya terkejut dan memandang dengan matel, terbelalak dan muka berubah. Akan tetapi mereka menarik napas lega ketika melihat pemuda itu hanya menyeringai kemalu-maluan dan bangkit kembali. Bagaimana pemuda yang setolol ini dapat berubah menjadi demikian luar biasa lihainya? Demikian Peklian berpikir sambil memandang penuh keheranan. Apakah benar-benar dalam keadaan sadar selemah ini? Akan tetapi kenapa ketika diajarnya membelah kayu dengan tangan kosong, pemuda ini dapat melakukannya sedemikian mudahnya? Apakah semua ini hanya permainan sandiwara belaka? Keheranan hati Peklian bertambah ketika pemuda itu kini mengeluarkan berbagai macam bungkusan dari dalam saku bajunya. Kiranya dia tadi menyalakan lilin dan menaruhnya di atas memang ada maksudnya, yaitu agar dia memperoleh cukup penerangan untuk mengeluarkan obat-obatan dari dalam saku bajunya. Sambil membuka-buka bungkusan bermacam-macam itu ia menunjuk kepada obat-obatan yang berupa bubuk berbagai warna dan butiran-butiran besar kecil sambil berkata, Ini obat untuk luka akibat senjata beracun, dan ini dapat menyedot racun yang mengeram di dalam tubuh, dan pel kecil ini dapat diminum untuk membebaskan darah dari keracunan, dan yang besar ini untuk membersihkan isi perut. Bubuk putih ini kalau disedot dapat menawarkan racun yang tersedot orang melalui asap beracun, dan yang ini kalau ditelan dapat mempercepat kembalinya tenaga murni, semua orang memandang bengong. Kiranya pemuda ketolol-tololan ini adalah seorang ahli pengobatan, terutama sekali pengobatan tentang orang keracunan. Bukan keracunan biasa, melainkan akibat dari serangan-serangan pukulan sakti yang beracun. Biasanya, ilmu pengobatan seperti ini hanya dimiliki oleh ahli-ahli silat tingkat tinggi atau orang-orang yang memang ahli dalam menggunakan segala macam serangan beracun itu. Akan tetapi pekelian yang cerdik itu tidak memberi komentar apa-apa. Darah ini menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada ahayakan tetapi ia pun maklum akan keadaan pemuda ini yang seolah-olah berada di antara dua dunia atau dua kesadaran, yang kadang-kadang membuatnya nampak ketolol-tololan. Maka, melihat obat-obat itu, ia pun lalu berkata dengan suara yang sungguh-sungguh, ahay, aku menjadi korban pukulan yang mendatangkan panas dingin, pukulan beracun yang dilakukan oleh iblis-iblis bertangan hijau, ah, itu tentu pukulan kalajengking hijau seru ahay dan nampak gembira. Kebetulan sekali, inilah dia obatnya. Lekas telan sebutir dan engkau akan sembuh, pekelian-pekelian tidak sangsi lagi, mengambil sebutir pel berwarna hitam dan menelannya. Begitu ditelan, terasa olehnya hawa panas sekali dan terasa seolah-olah pel itu hancur dalam pencernaannya dan mengeluarkan hawa panas dan pedas seperti lada. Akan tetapi, rasa dingin yang tadinya sudah membuatnya menggigil itu lenyap. Dan ketika ia menggerahkan sinkangnya diputar-putar di sekitar perut dan dada, sudah tidak terasa lagi kenyerian seperti tadi. Dia benar. Pel ini manjur bukan main selaknya. Ahay, berilah mereka masing-masing sebutir, mereka pun menjadi korban pukulan itu tadi dan dua orang guru pekelian itu menerima masing-masing sebutir pel yang segera mereka telan dan seperti juga pekelian, keduanya seketika menjadi sembuh dan sehat kembali. Tentu saja mereka berdua pun menjadi girang bukan main. Wah, terima kasih, Ahay. Tak ku sangka engkau sehebat ini, pandai mengobati. Sekarang apakah engkau mempunyai obat untuk sehabat kami ini pekelian menunjuk kepada pemuda kokcu dari lembah yang C yang terluka lebih parah itu. Dia juga terkena pukulan-pukulan yang hebat sekali pekelian tidak dapat melanjutkan karena di waktu ia menonton perkelahian itu, ia melihat pemuda ini roboh oleh pukulan gabungan dari dua orang pengawal Jenderal Bengtian, akan tetapi ia tidak tahu jelas apa macam pukulan itu. Melihat keraguan darah itu, kokcu dari lembah yang C lalu berkata dengan suara lemah dan mulut menyeringai menahan nyeri, pukulan mereka tidak mengandung hawa beracun, akan tetapi karena amat kuat, mematahkan dua tulang iga dan aku terluka karena tenaga sendiri yang membalik, Ahay tidak kelihatan bingung, malah tersenyum. Bagus. Itu ada obatnya. Nah, lebih dulu telan ini untuk membebaskan darah dari keracunan, lalu yang ini untuk menguatkan isi perut yang terguncang oleh pukulan kuat, kemudian ini ditelan untuk mempercepat kembalinya tenaga murni. Adapun tulang patah itu, ah, mudah saja. Aku mempunyai obat param untuk itu, dia membuka sebuah bungkusan lain yang terisi bubuk kuning yang cukup banyak. Ini harus dicampur dengan putih telur, lalu diparamkan dan dibalut kuat-kuat. Dalam waktu satu-dua hari saja tulang-tulang itu akan tersambung kembali melihat hasil obat-obat itu pada diri peklian dan dua orang gurunya, Kokcu Lembah yang C percaya bahwa agaknya pemuda tinggi besar ini adalah seorang pandai yang menyamar sebagai orang tolol, maka dia pun tanpa ragu-ragu lagi lalu menelan obat-obat itu. Dan memang manjurnya bukan main. Dia cepat duduk bersilah setelah jalan darahnya pulih kembali dan pernapasannya normal, untuk melakukan siulian dan menghimpun tenaga dan hawa murni. Akan tetapi ahai yang kebingungan. Wah, di tempat seperti ini, di mana mencari telur dia menoleh ke sana sini dan akhirnya melihat burung-burung walet berterbangan dengan cepatnya memasuki ruangan itu dan lenyap di sebuah lubang di atas. Ah, di sana tentu terdapat banyak telur burung. Akan tetapi, bagaimana mencari dan mengambilnya? Jangan khawatir, aku akan mencari dan mengambilnya. Tiba-tiba seorang kakek dari lembah yang C berkata dan dia pun lalu memanjat dinding itu dengan mempergunakan ilmu cecak merayap sehingga kaki tangannya seperti menempel pada dinding ketika perlahan-lahan dia terus merayap ke atas, sampai di lubang di mana burung-burung walet tadi berterbangan. Begitu dia tiba di lubang, dan memasuki lubang gelap itu, burung-burung walet berterbangan keluar dengan mengeluarkan bunyi panik. Kakek itu terus merayap masuk sampai tubuhnya lenyap ke dalam lubang dan hanya nampak kedua kakinya saja. Tak lama kemudian, kakek ini sudah keluar lagi dan melomcat turun sambil membawa dua genggam telur burung. Bagus! Wah, Paman sungguh lihai sekali Ahai memuji dengan girang ketika dia menerima telur-telur burung itu. Ah, apa artinya sedikit kemampuanku itu dibandingkan dengan kelihayan tai hiap kakek itu merendah dan menjura kepada Ahai dengan penuh kekaguman karena memang hatinya girang dan kagum sekali melihat betapa kokcunya dapat disembuhkan secara demikian mudahnya. Apa? Siapa yang Paman sebut tai hiap? Aku? Wah, jangan bergurau, Ahai berkata dan dengan hati-hati dia pun lalu mencampur putih telur-telur itu dengan obat kuning di atas permukaan batu yang sudah ditiupnya sampai bersih betul. Kemudian, dia menamburi iga yang patah itu di atas dada kokcu lembah yang C setelah tiga orang kakek membantunya dan membuka baju pemuda itu. Dan Ahai tanpa ragu-ragu lagi lalu merobek sabuknya yang panjang untuk membalut dada itu. Melihat ini, diam-diam semua orang kagum sekali. Pemuda ini, biarpun nampak tolol, ternyata selain ahli pengobatan, juga mempunyai budi yang mulia, tanpa ragu-ragu mengorbankan pakaiannya untuk menolong orang. Pandang mata peklian terhadap pemuda ini menjadi semakin kagum dan mesra. Setelah diberi obat dan dibalut dada itu, kokcu lembah yang C, orang muda yang berilmu tinggi itu, merasa betul betapa hawa hangat yang aneh masuk dari luar. Tahulah dia bahwa obat itu memang mujarak sekali, maka dia pun lalu menjurah ke arah Ahai. Saudara telah melepas budi yang amat besar kepada kami. Mudah-mudahan pada saat lain kami akan berkesempatan untuk membalasnya, Ahai hanya tersenyum dan balas menjurah dengan canggung, tidak tahu harus berkata apa. Melihat ini, teklian mendekatinya. Kini semua orang telah diobati. Dua orang gurunya, seperti juga kokcu lembah yang C itu, duduk bersilah menghimpun hawa murni untuk menyempurnakan pengobatan itu. Ia sendiri merasa sudah sembuh sama sekali, terdorong oleh rasa girang dan juga bangga. Sungguh aneh mengapa ia berbangga atas kemampuan pemuda tolol ini. Ahai, sungguh mati aku merasa kagum dan heran. Baru saja mengenalmu, ternyata engkau memiliki kepandayan mengobati orang dengan hebat. Siapa si gurumu dalam ilmu ketabiban ini ia sengaja bertanya sambil lalu, dan sambil bergurau tersenyum agar jangan sampai mengejutkan pemuda itu. Akan tetapi, ia menjadi heran ketika melihat pemuda itu tertawa bergelak. Hahaha, ketabiban apa lagi? Aku bukan tabib dan tidak mengenal ilmu ketabiban sama sekali. Aku mendapatkan obat-obat ini dengan keterangan tentang pengobatannya sebagai hadiah karena aku membantu orang mencari kalajengking hijau. Hanya aku yang tahu tempat binatang itu di daerah ini, maka orang itu menjadi girang dan memberi hadiah setelah aku menunjukkan tempatnya kepadanya. Orang apa? Siapa dia tanya pekelian? Dan hatinya tertarik, bukan kepada orang yang diceritakan itu, melainkan mengharap kalau-kalau keterangan itu sedikitnya akan membuka sedikit tentang pemuda aneh itu. Wah, dia orang yang aneh, hebat bukan main dia. Haha, seperti orang gila, dan memang agaknya dia sudah gila. Bayangkan saja, kalajengking hijau itu beracun luar biasa, baru memegang dengan tangan saja dapat meracuni orang. Dan apa yang dilakukan oleh orang itu? Dia menelannya bulat-bulat. Hahaha, tidak salah lagi. Tentu dia seorang iblis dari pulau Selaksa Setan. Apakah orangnya bertubuh gendut, gemuk bulat seperti bola, metu dan kulit tubuhnya kehijau-hijauan? Tanya seorang di antara tiga kakek tokoh lembah yang C. Benar sekali, haha, dia bundar seperti bola dan kalau berjalan seperti bola menggelinding ke sana-sini. Lucu sekali. Dan memang kulitnya hijau seperti-seperti kalajengking. Kalajengking itu. Agaknya memang dia terlalu banyak makan kalajengking. Pemuda tolol itu kelihatan begitu gembira, akan tetapi kalau dia bicara dan tertawa dia selalu memandang wajah pekelian yang memandangnya dengan kagum, walaupun dia menjawab ucapan orang lain. Apakah kalian sudah mengenal orang itu? Akhirnya dia bertanya. Aih, dia tentu seorang tokoh dari Pulau Selaksa Setan. Sekarang aku yakin akan hal itu. Apakah paman sudah mengenal iblis-iblis dari Pulau Terkutuk itu? Tiba-tiba pekelian bertanya, hatinya tertarik sekali karena selain ia pernah mendengar serba sedikit tentang adanya ban kawe itu, Pulau Selaksa Setan, juga ketika kakek dan nenek iblis yang muncul dari dalam gerobak itu mengamuk, Kepandayan mereka itu hebat bukan main dan general Bengtian sendiri, yang memiliki ilmu kepandayan sangat tinggi, nampak terkejut dan gentar, dan menyebut bahwa kakek dan nenek itu adalah iblis-iblis Pulau Terkutuk. Tokoh lembah yang C itu menarik napas panjang. Setelah para tokoh lembah yang C itu mengenal pekelian sebagai putri menteri ho yang amat terkenal itu, sikap mereka amat menghormatnya. Kakek ini pun menarik napas panjang. Hoshio Chia, kalau dibilang mengenal mereka, saya belum pernah mendapat kesempatan untuk berkenalan dan kalau bisa diminta, mudah-mudahan selamanya saya tidak mengenal mereka, dia bergirik dan nampak gentar sekali. Akan tetapi saya mendengar banyak tentang mereka. Mereka berjumlah tujuh orang dan menjadi majikan-majikan Pulau Selaksa Setan itu. Agar Nona dan semua saudara ketahui dan bersikap hati-hati kalau tidak kebetulan bertemu muka dengan mereka, biar saya perkenalkan keadaan mereka itu, kakek itu lalu memberi gambaran yang jelas tentang Jit KWI, tujuh iblis, itu. Orang pertama yang menjadi Tocu, majikan Pulau, dari Ban KWI itu adalah seorang yang tubuhnya pendek kecil, akan tetapi mudah dikenal karena mukanya yang merunting seperti muka tikus. Karena mukanya seperti tikus inilah maka dia mendapat julukan Tetok Chi, tikus beracun bumi, selain memiliki kesaktian yang luar biasa, juga wataknya licik dan kejambukan main. Yang menjadi orang kedua adalah sutainya, dengan bentuk tubuh yang menjadi kebalikan daripada orang pertama. Orang kedua ini bertubuh tinggi besar seperti raksasa yang berjuluk Tiat Siang KWI, setan gajah besi, dan kabarnya raksasa ini suka makan daging manusia. Orang yang ketiga dan keempat adalah sepasang wanita kembar. Mereka berdua ini memiliki keahlian untuk pian HWA, mengubah diri, dan mereka itu sukar dibedakan satu antara yang lain karena bentuk tubuh dan raut wajah yang serupa benar. Orang-orang di dunia Kang O mengenal mereka dengan julukan Jeng Bin Siang KWI, sepasang blis bermuka seribu. Ada pun orang yang kelima adalah orang gendut bundar yang mungkin sekali adalah orang yang mencari kalajengking hijau dan bertemu dengan Tai Hiap Eh, saudara ini. Julukannya adalah Tiantetok Ong, Raja Racun Langit Bumi, dan keahliannya tentang racun amat mengerikan. Kemudian orang yang keenam dan ketujuh adalah sepasang suami istri, kakek dan nenek yang pernah kita lihat muncul dari dalam gerobak itu. Suami istri tua bangka itu terkenal cabul dan tak tahu malu, akan tetapi juga lihai bukan main, terutama ilmu pukulan mereka im yang tokun. Kita harus berhati-hati kalau bertemu dengan mereka itu. Untung sekali bahwa orang muda perkasa ini memperoleh obat-obatan dari Tiantetokun sendiri. Kalau tidak, sukarlah mengobati dan kita mungkin akan menjadi penderita cacat, kecuali kalau bisa memperoleh pengobatan dari Mendiang Sita Bip Sakti, kakek itu mengakhiri ceritanya dan kini mengertilah peklian mengapa mereka begitu berterima kasih dan menghormat kepada ahai yang telah menyelamatkan mereka, terutama kokcu mereka. Ketika malam berikutnya tiba, keadaan mereka telah baik kembali, tubuh mereka telah sehat dan segar kembali, kecuali Kwee Tiong Li, pemuda yang menjadi kokcu, majikan lembah, yang C itu. Pemuda yang pendiam dan tampan berwibawa ini, bersikap sederhana dan jarang bicara, dan ketika mereka saling memperkenalkan diri, dia hanya memperkenalkan namanya sebagai Kwee Tiong Li. Padahal, pemuda ini yang baru berusia 22 tahun, adalah murid terkasih dari Beng Cu, pemimpin rakyat, yang terkenal itu, yaitu Tsu Siang Yeu, tokoh para patriot lembah yang C yang ditakuti oleh pasukan pemerintah. Kalau yang lain-lain telah sembuh sama sekali, hanya Kwee Tiong Li saja yang biarpun tubuhnya tidak lagi keracunan berkat obat pemberian Ahai, namun tubuhnya masih lemas dan lemah. Dia harus banyak beristirahat dan bersihulian, bersama di, untuk memulihkan tenaganya dan menghimpun hawa murni. Menjelang tengah malam, barulah Ahai berkata, kata, sekaranglah tiba saatnya bagi kita untuk, keluar dari sini, keluar. Ahai, bagaimana kita bisa keluar dari sini? Kembali melalui jalan ketika kita masuk, tanya peklian terkejut dan ngeri mengingat kembali jalan masuk yang amat sukar itu, akan tetapi yang membuat jantungnya berdebar kalau ia teringat betapa dalam keadaan pingsan ia dipondong oleh Ahai melalui perjalanan yang demikian sukarnya. Ahai tersenyum dan menggeleng kepala. Ada jalan rahasia di tempat ini dan hanya aku yang tahu, secara kebetulan saja, dia pun lalu mengorek-ngorek lantai di sudut ruangan itu dan nampaklah sebuah tutup besi bundar yang garis tengahnya kira-kira setengah meter. Ternyata di bawah tutup besi itu terdapat lubang yang hitam gelap dan kalau saja di situ tidak ada Ahai yang sudah mengenal jalan, tentu mereka akan mempertimbangkan masak-masak lebih dulu sebelum memasuki lubang yang mengangah hitam gelap itu. Saudara Ahai, lubang ini akan membawa kita ke manakah Kim Suipo Atan San bertanya. Sebagai seorang kengow yang berpengalaman, dia selalu bersikap hati-hati dan memasuki lubang gelap seperti itu tanpa mengetahui lebih dulu apa yang menanti di dalam lubang itu, sungguh merupakan perbuatan yang lengah dan berbahaya. Kita akan tiba di luar benteng melalui lubang ini, jawab Ahai dengan sikap sederhana, kemudian dia menoleh kepada Pek Lian. Pek Lian, sudah siapkah engkau? Mari kau ikuti aku, pegang tanganku dan melangkah hati-hati saja kalau merangkak. Ikuti kemana aku pergi, Ahai sudah memasuki lubang itu dan merangkak. Biarpun dia tidak mengerti ilmu silat, namun jelas bahwa Ahai memiliki keberanian yang besar sekali. Pek Lian adalah seorang gadis yang sejak kecil digembleng oleh orang-orang pandai dan kini telah memiliki tingkat kepandaian silat yang tinggi, lebih tinggi darah pada tingkat Kim Suipo A atau Pek Bin Ho, namun melihat lubang gelap itu, ia pun gentar juga. Yakin benarkah engkau bahwa kita akan sampai di tempat yang aman? Ahai tentu saja, aku sudah beberapa kali menggunakan jalan ini. Bahkan ketika di kota para pasukan mengamuk, aku mengambil jalan ini juga, mulailah mereka merangkak melalui lubang sempit yang gelap itu. Mereka bergandeng tangan Ahai di depan, lalu Pek Lian, Kim Suipo A, Pek Bin Ho, Kwee Tiong Li yang dibantu oleh seorang kakek, dan dua orang kakek lainnya. Ketika mereka merangkak-rangkak di tanah yang licin dan basah itu, Pek Lian berpikir dengan penuh kekaguman bahwa pada saat itu, mereka semua yang memiliki ilmu kepandayan tinggi, menganggap Ahai sebagai pimpinan mereka. Semua harapan dan kepercayaan dilimpahkan kepada pemuda yang nampaknya simping itu. Setelah merangkak agak lama juga, tiba-tiba Ahai berhenti dan bertanya kepada Dara yang merangkak di belakangnya, Pek Lian, apakah engkau dapat berenang? Eh, berenang Pek Lian merasa heran dan geli juga mengapa di tempat seperti itu, tiba-tiba saja Ahai bertanya tentang berenang. Kalau sedikit-sedikit sih bisa saja, bagus, asal engkau tidak sampai tendalam saja sudah baik, nanti aku yang menarikmu, baru mengertilah Pek Lian bahwa perjalanan ini akan melalui air. Dan pemuda itu agaknya tidak peduli apakah yang lain-lain dapat berenang atau tidak, hanya Pek Lian seorang yang ditanya. Wah, aku tidak pandai berenang kata Pek Bin Hou Lim Tat. Dan aku pun tidak bisa aku juga tidak dapat berenang dua orang kakek tokoh yang C dan Pek Bin Hou nampak gugup dan gelisah. Betapapun pandainya mereka di daratan, kalau harus menghadap air yang dalam mereka menjadi takut dan gelisah, maklum bahwa sekali berada di air yang dalam mereka lebih lemah daripada seorang anak kecil yang pandai berenang. Mereka akan mati lemas dan tenggelam. Jangan khawatir tiba-tiba terdengar Kim Suipoa berkata, Yang tidak dapat berenang akan dibantu oleh yang pandai berenang dan aku tidak membal kalau mengatakan bahwa aku pandai berenang dan sanggup menyeberangkan mereka yang tidak pandai berenang seorang demi seorang. Mereka merangkak terus dan kini terowongan itu menjadi agak lebar, akan tetapi menjadi semakin licin dan basah. Dari atas berjatuhan air yang menetes-netes membasai kepala dan pakaian mereka, kemudian terowongan itu mulai menurun, terus menurun sampai akhirnya mereka berdiri di tempat yang digenangi air. Ahai berhenti dan berkata, Sebaiknya semua barang yang penting dibungkus baju dan diikatkan di atas kepala agar jangan basah. Berkata demikian, dia sendiri mengeluarkan bungkusan-bungkusan obat dan membuntalnya dengan bajunya yang sudah ditanggalkannya, kemudian mengikatkan baju itu di atas kepalanya. Orang-orang lain juga melakukan hal ini, kecuali Pek Lian tentunya. Mana mungkin dia menanggalkan bajunya? Pek Lian, kalau engkau mempunyai barang yang kau tidak ingin sampai terkena air, berikan padaku, kata Ahai. Dan untuk kata-kata ini, Pek Lian merasa berterima kasih sekali. Bagaimanapun juga, agaknya Ahai adalah seorang pemuda baik hati yang teringat akan kesukarannya menghadapi persoalan melepaskan baju ini. Tidak, aku tidak mempunyai apa-apa yang perlu dijaga agar tidak basah, baiklah. Apa semua sudah siap? Tanya Ahai, lalu memegang tangan Pek Lian dan berkata lagi, biar aku berenang lebih dulu mengantar Pek Lian. Paman yang tidak pandai berenang boleh berpegang pada pundaku. Yang lain-lain harus bantu agar kita sekaligus dapat menyeberang semua, mereka lalu mengatur diri. Seorang kakek tokoh yang C berpegang kepada pundak Ahai. Pek Lian berenang di sebelah kiri Ahai yang bersikap melindunginya. Pek Bin Ho dibantu oleh Kim Suipo A dan seorang kakek yang C membantu temannya yang tidak pandai berenang. Kwe E. Tiong Li sendiri adalah seorang ahli berenang, akan tetapi karena tenaganya masih lemah, dia pun lalu berenang di dekat Ahai dan Pek Lian agar kedua orang ini dapat membantunya kalau perlu. Nah, inilah perlunya belajar berenang, kata Kim Suipo A kepada temannya, Pek Bin Ho. Jangan karena engkau berjuluk harimau, lalu tidak pandai berenang, jangankan aku yang berjuluk harimau, sedangkan dua orang saudara yang menjadi tokoh yang C ini pun tidak pandai berenang, Pek Bin Ho menjawab olok-olok sahabatnya. Dua orang kakek yang C itu pun lalu berjanji bahwa setelah pulang mereka akan belajar berenang di sungai yang C. Ahai melangkah terus ke depan, diikuti oleh Tiong Li dan di belakang kokcu ini baru Pek Lian berjalan sehingga ketua lembah ini diapit oleh dua orang, sedangkan yang lain-lain mengikuti dari belakang. Air yang tadinya sampai ke lutut itu mulai makin dalam dan dinginnya luar biasa sekali, sampai menyusup ke dalam tulang rasanya. Dan mulai terasa arus air. Untung bahwa arusnya tidak begitu kuat. Setelah melangkah beberapa belas langkah lagi, mulailah air itu dalam dan mereka harus berenang. Air yang dingin itu seperti mendatangkan tenaga pada tubuh Tiong Li sehingga dia dapat berenang tanpa dibantu, hanya dijaga saja oleh Ahai dan Pek Lian. Ahai berenang dengan pundaknya dipegangi oleh kakek yang C. Ternyata pemuda ini pandai sekali berenang dan mempunyai tenaga yang kuat. Yang lain-lain mengikuti di belakang. Setelah mereka berenang beberapa lamanya, paling lama 10 menit akan tetapi bagi mereka yang tidak pandai berenang terasa amat menegangkan dan lama sekali, akhirnya mereka tiba di tempat terbuka. Mereka lalu berenang ke tepi dan ternyata air itu mengalir keluar dan bergabung pada sebatang anak sungai yang berada di luar benteng. Mereka cepat naik ke darat dan keadaan masih amat gelap dan sunyi. Tidak segelap tadi karena mereka telah berada di tempat terbuka dan sinar bulan membuat mereka dapat saling melihat. Semua orang bergembira dan berterima kasih sekali kepada Ahai. Kwe Tiong Li memegang tangan Ahai dan berkata, Terima kasih, Saudara Ahai. Tanpa adanya bantuanmu, belum tentu aku dapat hidup sampai sekarang. Percayalah bahwa aku Kwe Tiong Li tidak akan dapat melupakan budimu ini Ahai tersenyum dan menggeleng kepala. Sebaliknya, mungkin sebentar saja aku sudah lupakan namamu itu. Aku pelupa sekali dan aku masih merasa sedih mengapa aku meniadi pelupa seperti ini. Juga tiga orang kakek yang C mengucapkan terima kasih yang diterima oleh Ahai dengan biasa saja. Sebaliknya pemuda sinting ini merasa gembira melihat peklian telah sembuh sama sekali. Pek klian pakaianmu basah semua, sebaiknya kalau engkau bertukar pakaian kering, karena engkau bisa masuk angin kalau begitu, kata Ahai dan peklian merasa terharu sekali. Pemuda ini, biarpun sinting dan nampak ketolong-tololan, namun sungguh amat baik hati dan amat memperhatikan dirinya. Juga yang lain-lain merasa terharu dan dari gerak-geriknya, mereka itu semua dapat melihat betapa dengan caranya yang polos dan bodoh. Pemuda ini amat mencinta peklian. Aku telah kehilangan semua pakaianku dalam keributan tadi. Akan tetapi jangan khawatir, Ahai. Sebagai seorang gadis perantau, sudah terbiasa aku oleh keadaan yang sukar, maka basahnya pakaian ini tidak akan menggangguku, jawab peklian. Kalian tidak bisa tinggal terlalu lama di sini. Tempat ini dekat tembok benteng, dan sewaktu-waktu akan ada pasukan meronda, kata pula Ahai. Kami memang harus cepat pergi dari sini, kata Kwe Tiong Li. Dan engkau dan kedua orang taman ini hendak kemana, nona-no. Kalau kalian mau, mari ikut bersama kami menemui teman-teman kami. Kami telah berjanji akan mengadakan pertemuan setelah tempat kami di lembah yang C di obrak abrik pasukan, memang sebaiknya demikian, kata Kim Suipo A. Kami bertiga pun harus dapat melaporkan kepada pimpinan kami tentang keadaan para sahabat dari lembah yang C yang mengalami musibah itu, Ahai. Engkau sendiri hendak ke manakah, peklian bertanya. Aku harus kembali, pulang ke kuil. Kemana lagi kalau begitu, selamat tinggal, Ahai. Jaga dirimu baik-baik, kata peklian. Ahai mengangguk-angguk. Engkau yang harus menjaga dirimu baik-baik, peklian. Apakah, apakah kita tidak akan saling jumpa kembali dalam pertanyaan yang diajukan dengan nada suara seperti anak kecil kehilangan sesuatu ini jelas nampak betapa pemuda itu bersedih hati sehingga peklian merasa terharu sekali, akan tetapi juga malu karena banyak orang yang mendengarkan. Biarlah lain kali aku akan singgah di kuilmu itu, benarkah, peklian? Benarkah engkau akan singgah? Ah, akan kutunggu kedatanganmu kini suara itu demikian girang dan penuh harapan, membuat semua orang makin terharu. Sampai lama Ahai berdiri bengong dan merasa kehilangan, memandang kepada bayangan tujuh orang itu sampai bayangan itu lenyap di telan kegelapan malam. Baru dia pergi meninggalkan tempat sunyi itu. Kue E. Tiong Li adalah seorang kokcu, ketua lembah, yang muda akan tetapi telah dapat menghimpun banyak anak buahnya, yaitu para pendekar patriot yang memberontak karena melihat kelaliman kaisar yang dirasakan amat menindas rakyat. Mereka membentuk suatu kelompok yang bermarkas di lembah sungai Yang Che, dipimpin oleh Kue E. Tiong Li yang dibantu oleh tiga orang kakek yang dikenal sebagai Yang Che Semlo, tiga kakek gagah dari Yang Che. Kelompok yang dipimpin oleh Tiong Li ini hanya merupakan kelompok cabang saja dari perkumpulan para patriot yang berpusat di sebuah bulat di lembah Yang Che sebelah Barat, yang merupakan pusat. Dan pusat perkumpulan para pendekar patriot ini dipimpin oleh Cius Yang Ye U, yaitu pendekar berilmu tinggi yang juga menjadi guru Tiong Li. Gerakan para anggauta perkumpulan pendekar ini dilakukan oleh kelompok-kelompok cabang, diantaranya yang paling aktif adalah yang dipimpin oleh Tiong Li. Sedangkan Cius Yang Ye U sendiri yang sudah lama menjadi buronan pemerintah, bersembunyi dan mengatur pasukan-pasukannya dari tempat rahasia. Ketika tempat yang dijadikan sarang oleh Tiong Li dan anak buahnya itu diserbu oleh pasukan pemerintah yang besar jumlahnya dan dipimpin oleh perwira-perwira pandai pula, Tiong Li dan Yang Che Semlo sedang pergi mengadakan kunjungan kepada perkumpulan pusat, untuk berunding dan melaporkan kepada Cius Yang Ye U. Maka, dapat dibayangkan betapa marah dan berduka rasa hati Hang Li dan tiga orang pembantunya ketika mereka mendapatkan sarang mereka telah kosong, kebanyakan daripada anak buahnya tewas dan sebagian lagi ada yang tertawan dan hanya sebagian kecil saja yang dapat melarikan diri. Maka, dengan hati yang berduka dan marah sekali, Tiong Li mengumpulkan sisa anak buahnya dan menyuruh mereka bersembunyi lebih dulu. Dia sendiri bersama Yang Che Semlo mengejar para prajurit yang menyerbu sarangnya, dan dikotaki Harnia berhasil menculik dan mem-all 2.txt, unregistered filter only convert part of file. With help to know how to register, diang terbasmi, disuruh berkumpul di sebuah tempat rahasia yang mereka tentukan, yaitu di sebuah kulil rusak yang kosong dan yang terletak di puncak bukit Merak Putih. Maka kini, setelah diselamatkan oleh Ahai, mereka itu, bersama Hoppek Lian dan 2 orang gurunya, menuju ke puncak bukit Merak Putih di mana telah dijanjikan untuk menjadi tempat pertemuan sisa para anak buah lembah yang Che itu. Pada keesokan harinya, menjelang senja, tibalah mereka di bawah puncak bukit Merak Putih. Mereka tidak langsung menuju ke kuil tua yang sudah nampak dari situ, karena keadaannya amat sunyi. Tiong Li mengajak mereka bersembunyi di balik semak-semak belukar, kemudian dia minta kepada ketiga orang Samelau untuk melakukan penyelidikan ke kuil, untuk melihat apakah teman-teman mereka sudah ada yang tiba di tempat itu. Menurut perhitungan, karena mereka sendiri terhalang di jalan, tentu teman-teman mereka itu sudah tiba di situ, akan tetapi mengapa keadaannya begitu sunyi. Yang Che Semlo dengan hati-hati sekali lalu menuju ke kuil dari tiga jurusan karena mereka berpencar. Dan mereka tiba di kuil untuk mendapatkan kenyataan bahwa tempat itu memang kosong tidak nampak ada seorang pun, hanya ada nampak bekas-bekas pertempuran, darah dan patahan-patahan senjata. Yang Che Semlo terkejut sekali dan terpaksa mereka kembali ke tempat persembunyian Kok Chu untuk melaporkan keadaan. Mendengar laporan itu, Kok Chu merasa terkejut dan juga penasaran. Maka dia sendiri lalu pergi ke kuil, diikuti oleh mereka semua. Dan melihat bekas-bekas pertempuran itu, hati Piong Li menia dibersedih sekali. Apakah teman-temannya sudah tiba di sini dan diketahui oleh pasukan pemerintah lalu mereka pun mengalami penyerbuan kedua kalinya dan mereka semua ditawan oleh pasukan? Ah, seharusnya di antara kami ada yang menemani mereka, bukan kami tinggalkan seperti ini. Seorang di antara Semlo memanting kaki penuh penyesalan. Melihat kesedihan terbayang pada wajah Kok Chu yang mereka kasehi itu, mereka bertiga merasa menyesal bukan Ming. Sudahlah, Semwi tidak perlu menyesali diri sendiri, sebenarnya akulah. Tiong Li tidak melanjutkan kata-katanya karena pada saat itu telinganya menangkap suara seperti lengkingan tinggi dari tempat jauh. Mereka semua cepat memasuki kuil, bersembunyi sambil mengintai keluar. Akan tetapi tidak terjadi sesuatu dan agaknya suara tadi datang dari tempat yang jauh sekali. Mereka tidak dapat menentukan suara apakah itu. Tadinya mereka merasa khawatir bahwa itu adalah suara tanda dari pasukan yang akan datang menggempur mereka lagi. Akan tetapi karena tidak terjadi apa-apa, mereka pun lalu beristirahat di dalam kuil rusak itu sambil makan daging kelinci panggang yang mereka tangkap di belakang kuil. Biarpun mereka dapat beristirahat tanpa gangguan namun mereka tidak dapat tidur, siap-siaga menghadapi segala kemungkinan dan kesunyian malam itu amat menegangkan hati. Menurut Kocu, mereka akan menanti di sini sampai dua hari dua malam. Kalau selama itu tidak ada anak buah lembah yang C yang muncul mereka baru akan meninggalkan tempat itu. Karena merasa setia kawan dan satu golongan dengan para tokoh lembah yang C ini, maka Pek, Lian dan kedua orang gurunya juga mau mendampingi mereka sampai dua hari dan setelah dua hari barulah mereka akan kembali ke tempat mereka sendiri. Pada keesokan harinya, baru saja matahari menyinarkan cahayanya yang gemilang, kembali mereka mendengar suara melengking tinggi itu, seperti yang mereka dengar senja kemarin. Mendengar suara ini, cepat mereka bertujuh masuk ke dalam kuil dan mengintai keluar, siap sedia untuk membela diri kalau ada musuh datang. Tiong Li sendiri masih lemah, tak mungkin dapat melawan musuh yang tangguh, maka yang C Sem Los selalu mendekatinya untuk siap melakukan perlindungan terhadap Kocu yang mereka kasehi itu. Kembali terdengar suara melengking tinggi itu, seperti suara suling ditiup dengan nada yang tertinggi, suara lengkingan itu berulang-ulang, makin lama makin nyaring seolah-olah suara itu makin dekat saja dengan kuil itu. Dan selagi mereka merasa tegang, tiba-tiba saja terdengar suara batuk-batuk, bukan batuk karena memang sakit batuk, melainkan semacam batuk buatan seperti biasa dilakukan orang untuk memberi isyarat kepada orang lain. Tentu saja tujuh orang itu terkejut bukan main. Suara batuk itu terdengar seperti di belakang mereka dan ketika tujuh orang itu cepat sekali menoleh, ternyata di belakang mereka tidak nampak seorang pun. Tentu saja mereka saling pandang dan merasa serem, seolah-olah yang batuk tadi adalah iblis yang tidak kelihatan. Akan tetapi perhatian mereka kembali tertuju keluar ketika peklian memberi isyarat dengan tangannya karena darah ini yang lebih dahulu melibat bayangan itu. Bayangan seorang manusia yang bergerak cepat sekali menuju ke kuil itu. Sungguh luar biasa sekali ilmu berlari cepat orang itu, seperti terbang saja dan tahu-tahu bayangan itu telah tiba di pekarangan kuil. Peklian merasa kagum bukan main. Lagi-lagi ia bertemu dengan orang sakti yang memiliki ginkang seperti itu hebatnya. Orang itu berdiri membelakangi kuil sehingga yang nampak hanya bagian belakang tubuhnya saja, perawakannya agak kecil dan pakaiannya serbah hitam. Setelah tiba di depan kuil dan melihat sunyi saja, orang itu termangu-mangu, kemudian ia pun berdongak lagi ke atas memandang langit yang cerah karena matahari sudah mulai memancarkan sinarnya yang kemarahan. Kemudian terdengar pula suara melengking yang amat nyaring itu, yang mendirikan bulu roma karena selain nyaring dan menggetarkan jantung, juga terdengar menyeramkan, bukan seperti suara manusia lagi. Dan tak lama kemudian dari bawah puncak bukit Merak Putih itu terdengar suara geraman yang seperti meraung-raung, menggetarkan jantung dari biarpun terdengar dari jauh, akan tetapi seperti menusuk anak telinga sehingga orang-orang yang berada di dalam kuil itu cepat mengerahkan sinkang untuk melindungi jantung mereka, sedangkan Tiong Liel masih lemah itu sudah menggunakan kedua tangan untuk menutupi daun telinganya. Biarpun demikian, tetap saja tubuhnya tergetar hebat. Setelah raungan itu berhenti, terdengar pula suara bersuit nyaring yang diikuti oleh suara anjing melolong-lolong pula. Peklian teringat akan orang-orang Taibong Pai. Bukankah orang-orang Taibong Pai yang memelihara anjing-anjing yang ganas dan terlatih? Kalau orang-orang Taibong Pai datang, tentu ada urusan penting dan ia dapat menduga bahwa suara-suara tadi tentu dikeluarkan oleh orang-orang yang sudah memiliki tingkat ilmu kepandayan yang luar biasa tingginya. Ada terjadi apakah di dunia ini maka bermunculan orang-orang sakti yang biasanya hanya bersembunyi mengasingkan diri di dalam guha-guha di pegunungan dan tempat-tempat yang terpencil dan jarang bertemu dengan orang lain? Sebentar saja setelah semua suara itu menghilang, nampaklah bayangan orang-orang berkelebatan cepat dari pelbagai jurusan menuju ke kudil itu dan segera nampak betapa pekarangan yang luas di depan kudil itu kini telah penuh dengan manusia. Ada yang datang seorang diri, ada yang berdua, bertiga dan yang paling banyak adalah delapan orang. Pakaian mereka bermacam-macam, akan tetapi rata-rata mereka terdiri dari orang-orang yang aneh bentuknya, wajahnya, maupun pakaiannya. Dan dari sikap mereka, sinar match mereka, mudah diduga bahwa mereka itu tentu bukanlah terdiri dari orang yang baik-baik, melainkan dari golongan kaum sesat atau golongan hitam. Mereka semua tiba di situ dan berdiri diam tak bergerak seperti arca, seolah-olah mereka itu sedang menanti munculnya seseorang. Keadaan sungguh amat menyeramkan bagi tujuh orang yang bersembunyi di dalam kuil. Mereka merasa seolah-olah menjadi saksi pertemuan para iblis, setan dan seluman. Begitu banyak orang berkumpul di pekarangan itu, namun tidak terdengar suara apapun, bahkan tidak nampak gerakan apapun. Ada seperempat jam keadaan diam-diam seperti ini sehingga suasana menjadi semakin menegangkan hati. Akhirnya, orang berpakaian serbah hitam yang sejak tadi berada di situ karena merupakan pendatang pertama, nampaknya menjadi tidak sabar. Agaknya ia sudah bosan menunggu. Kembali ia menengadah dan terdengarlah lengkingannya yang menyeramkan tadi, sekali ini agak panjang dan gemannya terdengar dari lereng bukit. Setelah berhenti mengeluarkan suara lengkingan yang tidak lumrah suara manusia ini, maka terdengar ia bicara sambil menoleh dan memandang kepada sebatang pohon selong yang tumbuh di sudut kanan depan kuil. Eh, Ciong Tua Cebol, agaknya kita kena diakali orang. Orang yang menyombongkan diri mengundang kita untuk menjadi pemimpin golongan kita itu agaknya sudah ketakutan melihat kita, hei hei. Lebih baik kita pulang saja daripada membuang-buang waktu pekelian dan teman-temannya yang berada di dalam kuil menjadi terkejut ketika mendengar suara itu. Baru mereka tahu bahwa orang berpakaian serbah hitam ini adalah seorang wanita. Mereka menduga-duga siapa gerangan wanita yang mengeluarkan suara melengking seperti itu dan yang memiliki ginkang yang amat hebat tadi. Kini dari balik pohon selong itu muncul seorang laki-laki yang tubuhnya pendek cebol, akan tetapi kekar. Badannya tidak berbaju dan basah oleh keringat, penuh dengan otot-otot besar, nampak kokoh kuat sekali. Laki-laki ini nampak kuat dan perkasa, bukan hanya karena otot yang melingkar-lingkar di seluruh tubuh, akan tetapi juga lengan, dagu dan dadanya ditumbuhi bulu hitam yang lebat. Melihat orang ini, seorang di antara yang CSM lo berbisik, ah, dia tentu kerampok tunggal daerah selatan yang terkenal itu, si Ciong dan julukannya Tia Ciong, si tangan besi, karena lengannya seperti baja orang si Ciong yang cebol ini terkekeh, dan suaranya paro besar. Hehehe, siau kawaii, iblis cantik, jangan sembarang membuka mulut kau. Orang yang sudah mengundang begini banyak orang tentu tidak berani main-main. Siapa tahu kalau-kalau dia itu benar keturunan dewa pelindung kita yang sudah tiada, mendiang yang mulia bit bohong, raja kelelawar. Kalau salah omong, apakah kau kira akan dapat dengan leluasa engkau menjadi maling cantik lagi Kim Suipoa yang mendengar ucapan ini, berbisik kaget, kiranya si maling cantik. Wah, bisa ramai ini akan tetapi aku mendengar dari JHW atau Atbank KWI, iblis pencabut nyawa pemetik bunga, si manusia cabul itu bahwa bit bohong tidak mempunyai murid, tidak pernah mau menurunkan ilmunya dan, eh, kau di sini wanita itu menoleh dan memandang kepada seorang laki-laki yang tahu-tahu muncul pula di situ. Laki-laki ini usianya tentu sudah 30 tahun lebih, ganteng dan pesolek. Agaknya dia sedang melamun memandang ke bawah puncak di mana terbentang pemandangan alam yang indah. Dia nampak kaget ketika mendengar ucapan wanita itu, maka dia pun menoleh dan pipa huncuenya nampak berkilat, lalu mulutnya bersiul nyaring mengejutkan wanita cantik yang sedang berbicara tadi. Dan kini mereka yang berada di dalam kuil dapat melihat bahwa wanita yang disebut iblis cantik dan juga maling cantik itu memang benar-benar memiliki wajah yang cantik manis. Wanita ini sebenarnya berjuluk Pekpi Siau KWI, iblis cantik berlengan seratus. Tangan seratus itu mengindirkan kemahirannya mencuri dan mencopet dan biarpun kemahirannya mencuri dan mencopet dan kejam, maka ia disebut Siau KWI. Maling cantik itu memandang kepada pria tampan itu dengan senyum mengejek yang mengandung penuh daya pikat, dan pria tampan yang selain kejam juga mempunyai watak buruk yaitu suka memperkosa wanita sehingga dijuluki pemetik bunga itu tersenyum pula. Aha, kiranya engkau si maling yang cantik jelita suaranya halus dan penuh rayuan. Bukankah tadi engkau memanggilku? Nah disini aku, manis, kalau memang engkau merindukanku biarpun dia mengeluarkan kata-kata merayu, namun J.H.W. Acat, penjahat pemerkosa wanita, ini tidak berani terlalu mendekati wanita itu. Dia tahu betapa lihainya si maling cantik. Telah beberapa kali dia bentrok dengan wanita ini dan selalu dia mengalah dan menghindarkan diri sehingga di antara mereka belum pernah secara sungguh-sungguh bertanding untuk membuktikan siapa yang lebih kuat. Huh, rayuanmu tidak laku bagiku. Apa engkau ingin berkelahi lagi? Hayo, kulayani disini, bangsat cabul tantang wanita itu. Hush, jangan main-main kau. Bagaimana kalau benar-benar disini hadir keturunan yang mulia dewa pelindung kita kini J.H.W. Acat itu tidak bicara main-main dan kelihatan takut-takut. Mendengar ini, wajah maling cantik itu pun agak pucat dan dia memandang ke arah kanan-kiri dengan matanya yang tajam, dan ia pun tidak berani sembarangan membuka mulut lagi. Bit Boong atau Raja Kelelawar memang amat ditakuti oleh setiap tokoh kaum sesat yang manapun juga. Biarpun sudah lama sekali dia dikabarkan mati, namun namanya masih ditakuti orang, sehingga J.H.W. Acat dan maling cantik dua orang tokoh sesat dari selatan, juga Tia Chiang Si Cebol dari selatan pula, membicarakan namanya saja sudah merasa gentar. Padahal, sudah bertahun-tahun dikabarkan bahwa datuk itu telah meninggal dunia. Memang, dahulu ketika masih hidup, Bit Boong meraja lelah di dalam dunia hitam, mengangkat diri sendiri menjadi Maharaja kaum sesat, berkuasa dengan menggunakan tangan besi. Siapa saja yang berani menantangnya tentu akan tewas dalam keadaan yang amat mengerikan. Dan karena Bit Boong ini memiliki ginkang yang luar biasa hebatnya, bahkan kabarnya mengalahkan ahli ginkang si Tabib Sakti sendiri, maka semua orang gentar kepadanya. Datang dan pergi seperti iblis yang pandai menghilang saja. Padahal, Sin Yok Ong atau Tabib Sakti juga dijuluki orang bueng, tanpa bayangan, namun menurut kabar di dunia Kang O, puluhan tahun yang lalu pernah Tabib Sakti itu bertanding ginkang dan dikalahkan oleh Raja Kelelawar. Walaupun dalam hal ilmu silat, Raja Kelelawar masih belum mampu menandingi Tabib Sakti. Sebenarnya, bukan ginkang yang membuat Raja Kelelawar itu sedemikian cepat gerakannya melebihi si Tabib Sakti, melainkan alat-alat ciptaannya sendiri yang dipasangnya pada sepatunya, lalu alat yang berupa sayap disembunyikan di dalam jubahnya sehingga dia dapat meloncat dengan bantuan alat seperti per dalam sepatunya dan melayang dengan bantuan alat seperti sayap di bawah jubahnya. Pertengkaran mulut antara Jai Hwe Acak dan Maling Cantik itu terhenti, akan tetapi tiba-tiba dari atas genteng kuil yang sudah banyak rusak itu melayang turun seorang laki-laki yang bertubuh gemuk pendek. Biarpun dia tidak secebol Tia Chiang, akan tetapi dia termasuk orang yang tubuhnya pendek. Jangan ribut di sini kata orang yang baru melayang turun dan kedua kakinya sengaja menginjak tanah sampai halaman itu tergetar. Kalau mau aduk ilmu, tunggu sampai pertemuan ini selesai orang gemuk pendek itu mengayun-ayun sebatang tongkat besar pendek yang terbuat dari baja putih. Melihat orang ini, Kim Suipo A. Tan San berbisik dengan nada suara gemas, tangannya di kepal, Wah, si Jai Hanam ini juga datang tentu saja Kim Suipo A. marah melihat orang ini. Orang gemuk pendek ini berjuluk Shingel, Buaya Sakti, dan bernama Moke Chi, seorang bajak tunggal yang luar biasa lihainya, yang malang melintang di sungai-sungai besar, bahkan di pantai-pantai selatan dan timur. Semua bajak takut kepadanya, dan menjadi buruan pemerintah yang selalu gagal menangkap atau menuaskannya. Bahkan Kim Suipo A. sendiri pernah kehilangan perahu berisi dagangannya ketika dihadang oleh bajak ini dan dia sendiri mengalami luka-luka karena bajak ini menguasai ilmu dalam air yang luar biasa sekali. Para nelayan dan pedagang yang sering mempergunakan perahu untuk mengangkut dagangannya, selalu gelisah kalau-kalau bajak yang tak pernah diketahui tempat tinggalnya yang tetap ini tiba-tiba muncul. Shingo Moke Chi memang malang melintang tanpa tempat tertentu, mengacau dan membajak senak perutnya sendiri, tanpa memperkdulikan daerah kekuasaan para bajak lain. Pendeknya, dia merupakan seorang tokoh bajak tunggal yang ditakuti orang. Melihat munculnya orang ini, yang berada di dekatnya otomatis surut beberapa langkah. Mendengar teguran orang ini, si maling cantik terkejut dan marah bukan main, akan tetapi ia pun mengenal orang. Kalau saja yang berani mencelanya itu orang lain, tentu sudah dihajarnya sejak tadi. Akan tetapi ia mengenal betul siapa orang gemuk pendek bertongkat putih yang besar pendek pula itu, maklum bahwa betapapun lihainya, melawan bajak tunggal ini sungguh amat berbahaya. Ia tahu bahwa di kalangan Liuklim ada tiga orang yang kadang-kadang dinamakan Raja Kejahatan dalam hal mencari nafkah. Mereka bertiga ini sering dinamakan orang Semoke, tiga jahat, dan mereka mempunyai daerah kekuasaan sendiri, walaupun kadang-kadang, maklum watak orang jahat, mereka pun melakukan pelanggaran-pelanggaran wilayah. Orang pertama dari Semoke ini berjuluk Tung Hai Tiau, Raja Wali Laut Timur, seorang bajak laut yang lihai sekali, raja dari sekalian bajak laut dan mempunyai banyak anak buah. Dia sangat kaya raya, dan kapalnya mempunyai bendera bergambar burung Raja Wali pada dasar hitam. Adapun orang kedua adalah Shingau Mokeci itulah, seorang bajak sungai yang kadang-kadang suka melanggar wilayah si Raja Wali Lautan Timur, akan tetapi karena dia merupakan bajak tunggal, maka pelanggaran itu tidaklah terlalu menyolok. Orang ketiga adalah San Hek Hong, Harimau Gunung Hitam, yang dianggapnya sebagai Raja Perampok yang malang melintang di seluruh daratan, ditakuti oleh kawanan perampok, maling, begal, dan copet. Bahkan juga si maling cantik dan Tia Chiang 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 Lai Perampok Selatan itu tidak berani menentang San Hek Hong yang dianggap rajanya semua penjahat di daratan. Pendeknya, Shingau Moke adalah tiga orang raja yang menguasai daerah masing-masing, yaitu seorang di lautan, orang kedua di sungai-sungai dan orang ketiga di daratan. Itulah sebabnya mengapa pek, pisiau KWI atau si maling cantik yang biasanya amat kejam dan memandang rendah lawan, kini tidak berani banyak lagak ketika ditegur oleh orang kedua dari samok. Ia sendiri termasuk orang yang berada dalam lindungan San Hek Hong, dan kini ia hanya melirik sana-sini, dengan pandang matanya mencari-cari untuk melihat apakah pelindungnya itu berada di situ. Kalau di situ terdapat San Hek Hong, tentu ia berani menentang Shingau Mokeci, karena kalau si jahat penguasa sungai-sungai itu berani mengganggunya, tentu pelindungnya itu akan turun tangan membantunya. Hatinya kecewa karena tidak melihat bayangan San Hek Hong. Tidak mungkin kalau rajanya penjahat daratan itu sampai tidak menerima undangan, sedangkan golongan yang lebih rendah tingkatnya saja menerimanya. Mereka yang berada di dalam kuil, kini merasa tegang dan diam-diam juga merasa gelisah sekali. Tak disangkanya bahwa di tempat ini mereka tidak bertemu dengan para anak buah lembah yang C, bahkan melihat pertemuan antara golongan-golongan kaum sesat. Tentu saja mereka merasa gelisah melihat hadirnya begitu banyak orang pandai dari golongan hitam itu, apalagi hadirnya seorang di antara Samoke yang memiliki ilmu kepandayan tinggi sekali. Bagaimanakah para penjahat itu kini berani terang-terangan mengadakan pertemuan, seolah-olah mereka itu mendapat angin dan menjadi berani? Dan siapakah yang mengundang mereka semua, yang katanya hendak menjadi pemimpin mereka, semacam Bengcu di antara golongan sesat, menjadi raja dari dunia hitam? Dahulu, puluhan tahun yang lalu, memang terdapat raja dunia hitam, yaitu Bitbong si Raja Kelelawar, dan setelah raja itu meninggal dunia, semua golongan menjadi terpecah-pecah kembali, terutama yang sifat pekerjaan mereka berlainan. Mereka hidup sendiri-sendiri di daerah masing-masing dan tidak saling mengacuhkan, bahkan tidak jarang terjadi bentrokan di antara mereka. Hal ini tentu saja melemahkan dunia hitam sehingga mereka tidak mampu lagi menahan tentangan para pendekar atau pihak pemerintah. Inilah sebabnya maka muncul tokoh-tokoh yang berkuasa di dalam bidang dan daerah masing-masing, seperti halnya ketiga semo ke itu. Dan kini, pada pagi hari ini, di depan kudil kuno di puncak bukit Merak Putih itu berkumpul penjahat dari semua golongan, mengadakan pertemuan kembali untuk bersatu padu seperti ketika mereka mempunyai Raja Dunia Hitam, yaitu Raja Kelelawar dahulu. Mereka semua datang berkumpul karena diundang oleh seseorang yang mengaku menjadi keturunan Raja Kelelawar yang hendak memimpin mereka kembali. Benarkah demikian? Kalau memang benar, alangkah akan gegernya dunia Kang Ho dan hal ini merupakan peristiwa yang amat hebat dan mengancam, baik terhadap para pendekar maupun terhadap rakyat jelata dan juga pemerintah. Kwe E. Tiong Li yang biarpun masih muda akan tetapi telah menjadi kokcu atau ketua lembah, dan sebagai murid seorang yang terkenal sebagai seorang bengcu, pemimpin para pendekar patriot, telah mempunyai pengetahuan luas sekali tentang keadaan di dunia Kang Ho. Maka, ketika dia dalam pengintayannya itu melihat keadaan para tokoh sesat yang mengadakan pertemuan di situ, sejak tadi dia mengerutkan alisnya dan hatinya merasa terguncang dan gelisah sekali. Bukan gelisah memikirkan nasib dia dan semua kawannya yang pada saat itu berada di dalam kuil sedang di luar kuil berkumpul demikian banyak tokoh sesat yang pandai, melainkan prihatin memikirkan keadaan dunia kalau semua orang jahat itu benar-benar bersatu. Tentu akan terjadi kemelut di dunia persilatan, pikirnya dan teringatlah dia akan penuturan gurunya. Menurut gurunya, di waktu dahulu pada zamannya Raja Kelelawar menjadi datuk atau Raja Kaum Sesat, para pendekar merasa gelisah sekali dan juga berduka mendengar akan kejahatan yang meraja lelah di dunia tanpa dapat berbuat sesuatu. Sukarlah dicari pendekar yang mampu menandingi Raja Kelelawar. Hanya ada empat orang saja di dunia pada waktu itu yang mampu menandingi Raja Kelelawar. Mereka berempat itu adalah kedua orang datuk, yaitu Bueng Sin Yok Ong Datuk Selatan dan Sin Kun Butek Datuk Utara, dan dua orang datuk sesat yaitu Cuwi Beng Kui Ong Pendiri Tai Bong Pai dan Kim Osa Ong Pendiri So Ahu Pai. Akan tetapi, dua orang datuk putih dan dua orang datuk hitam ini sudah terlampau tinggi kedudukan mereka sehingga mereka tidak pernah mencampuri urusan dunia dengan turun tangan sendiri. Atau lebih tepat lagi, dua orang datuk golongan putih itu tidak mau mencampuri urusan dunia ramai sedangkan dua orang datuk golongan hitam tidak mengambil pusing dan tidak mau mencampuri urusan Raja Kelelawar walaupun hal ini bukan berarti mereka tidak berani. Sebaliknya, biarpun meraja lelah di dunia dengan congkaknya, namun Raja Kelelawar selalu menghindarkan bentrokan dengan pihak empat orang datuk itu. Tentu saja karena empat orang datuk itu tidak mau mencampuri urusannya, Raja Kelelawar malang melintang di dunia kengok dengan leluasa. Akan tetapi pada suatu hari, Raja Kelelawar melakukan suatu kesalahan besar sekali. Tanpa disengaja dia bentrok dengan seorang pemuda perkasa dan Raja Kelelawar membunuhnya. Barulah dah menyesal dan terkejut setengah mati ketika mendengar bahwa pemuda itu bukan lain orang adalah putra dari Sin Kun Butek, datuk golongan putih dari utara itu. Sin Kun Butek mendengar akan kematian putranya, langsung keluar dari tempat pertapaannya, mencari Raja Kelelawar. Setelah keduanya saling jumpa, tidak dapat dicegah lagi terjadilah perkelahian yang amat hebat, sampai berlangsung semalam suntuk dan akhirnya, hanya karena selisih sedikit saja tingkat kepandayan mereka, Raja Kelelawar terluka parah dan beberapa bulan kemudian dia meninggal dunia dalam keadaan sengsara, tanpa ada seorang pun yang menjaganya. Demikianlah yang didengar oleh Kue E. Tiong Li dari suhunya, oleh karena itu, melihat betapa kini ada orang mengundang semua tokoh penjahat dari tiga daerah kekuasaan itu, darat, sungai dan lautan itu berkumpul di situ dan orang itu mengaku sebagai keturunan Raja Kelelawar, tentu saja hati pendekar ini merasa gelisah sekali. Apalagi peristiwa ini muncul pada saat pemerintah dipimpin oleh seorang kaisar yang lalim seperti kaisar Chin Si Hang Te. Sementara itu, keadaan di luar kubil itu menjadi semakin menegangkan. Jai Hwe Atto Atbeng Kwe dan Pek Pisyao Kwe tidak berani membantah ketika Sin Gau Mokeci menegur mereka dan melihat betapa si Maling Cantik itu kelihatan jerih kepadanya, Sin Gau Mokeci yang merasa unggul itu menjadi bangga dan dia pun tertawa menyeringai lalu berkata, Maling Cilik, apakah engkau ingin mengadu kepada Rajamu, si Harimau Hitam Mumpong itu? Hahaha tentu saja ucapan ini sifatnya amat mengejek. Maling Cantik disebut Maling Cilik, dan San Hek Hau si Harimau Gunung Hitam dinamakan Harimau Hitam Mumpong. Biarpun jerih terhadap si gendut pendek itu, namun Pek Pisyao Kwe bukanlah orang penakut. Penghinaan itu, yang didengarkan oleh banyak orang, apalagi penghinaan terhadap pelindungnya, si Harimau Gunung, membuat mukanya yang cantik menjadi merah sekali. Ia mengeluarkan suara mendengus, lalu kembali ia melengking nyaring dan tubuhnya berkelebat cepat. Melihat gelagat ini, orang-orang lain sudah surut ke belakang. Wanita cantik itu lalu meloncat cepat dan tangan kanannya menampar ke arah kepala Sin Gau Mokeci si Buaya Sakti. Akan tetapi sambil menyeringai dan memanggul senjata penggadanya yang berat di atas pundak kanan, si Buaya Sakti mengangkat tangan kirinya dan dengan tangan terbuka didorongkan tangan kirinya ke arah tubuh wanita yang sedang menerjangnya dari atas itu. Ih maling cantik menjerit, rambut dan bajunya berkibar tersambar angin pukulan itu dan ia sendiri terpaksa harus berjungkir balik tiga kali ke samping untuk menghindarkan diri dari pukulan jarak jauh yang amat kuat tadi. Semua orang berseru kagum akan kelihayan tenaga Sin Kang dari Buaya Sakti dan kelincahan tubuh maling cantik itu. Akan tetapi, segebrakan itu saja sudah cukup untuk dimengerti orang bahwa maling cantik akan kalah. Melihat ini, terpaksa Tia Chiang Cionglek dan JHW atau Atbeng KWI serentak melompat ke depan. Tak mungkin mereka berdiam diri melihat maling cantik diancam oleh Buaya Sakti. Boleh jadi mereka berdua kadang-kadang saling gempur sendiri, namun betapapun juga, mereka adalah segolongan, yaitu golongan penjahat daratan. Kini melihat rekannya terancam oleh Raja Bajak Sungai tentu saja mereka tidak tinggal diam. Tiga orang tokoh sesat golongan darat ini sudah siap sedia untuk mengeroyok Buaya Sakti yang masih nampak tenang sambil tersenyum mengejek itu. Cieit, cuit, plak-plak-plak, suara ini terdengar secara tiba-tiba di angkasa. Semua orang terkejut sekali ketika berdongak dan melihat ke angkasa. Seekor kelelawar raksasa high time, dengan panjang sayapnya tidak kurang dari satu setengah meter, beterbangan di atas, berputar-putar di atas kuil. Semua orang yang hadir, baik yang berada di luar maupun yang bersembunyi di dalam kuil, belum pernah ada yang bertemu dengan Raja Kelelawar. Akan tetapi mereka semua sudah mendengar akan ciri-ciri kebesaran datuk junjungan dunia sesat itu. Menurut keterangan yang mereka peroleh, dahulu Raja Kelelawar selalu berpakaian serbah hitam dengan jubah kebesaran yang berwarna hitam pula, jubah hitam yang kabarnya dapat menahan segala macam senjata. Di pinggangnya terselit dua batang pisau panjang yang gagangnya berbentuk kepala kelelawar. Pisaunya berwarna kuning keemasan dan gagangnya dihias berpuluh permata berlian sehingga di dalam gelap atau terang, gagang itu gemerlapan dan berpijar-pijar. Sepasang pisau panjang itu kabarnya mengandung racun yang tak dapat disembuhkan dengan sembarang obat, kecuali obat dari kelelawar hitam itu sendiri atau mungkin juga hanya si Tabib Sakti sajalah yang tahu akan obat penawarnya. Dan ada kabar pula bahwa kemanapun Raja Kelelawar itu pergi, selalu ada seekor kelelawar raksasa yang mengikutinya dari atas. Tentu saja berita itu hampir merupakan dongeng dan mereka hanya percaya setengahnya saja. Akan tetapi, setelah kini muncul kelelawar raksasa itu, semua orang saling pandang dan bergidik, bulu Roma mereka serentak meremang dan mulailah mereka menduga-duga dengan harap-harap cemas bahwa pengundang mereka itu benar-benar ada hubungannya dengan mendiang Raja Kelelawar Hitam. Hati semua tokoh dunia sesat yang berada di situ mengikuti gerakan kelelawar yang berterbangan di atas itu. Bermacam perasaan mengaduk di hati mereka. Ada rasa gembira karena kalau betul-betul ada keturunan Raja Kelelawar yang hebat seperti Raja Kelelawar itu sendiri, maka berarti derajat mereka akan terangkat tinggi dan dunia hitam akan memperoleh kejayaannya lagi. Akan tetapi juga ada semacam rasa takut, karena mereka mendengar bahwa Raja Kelelawar berperangai aneh dan kejamnya tidak lumerah manusia lagi, melainkan seperti setan-setan penjaga neraka. Shingo Mokechi, si buaya sakti, Raja dari sekalian orang jahat yang beroperasi di sungai-sungai, merasa betapa jantungnya berdebar kencang dan tubuhnya gemetar. Teringat dia akan pengalamannya sebulan yang lalu. Dia sedang berperaudi waktu malam di sungai Wangho. Kemudian, muncul sesosok tubuh manusia yang hanya nampak sebagai bayangan hitam di tepi sungai. Bayangan itu mengeluarkan kata-kata yang terdengar seperti bisikan di dekat telinganya bahwa dia adalah keturunan Raja Kelelawar. Kemudian orang itu melemparkan sesuatu yang ternyata adalah sehelai gulungan surat undangan. Lemparan dilakukan dari tepi sungai dan yang dilemparkan hanya benda yang ringan saja. Akan tetapi surat itu dapat meluncur sedemikian cepatnya, merobek layar perahu dan menempel di tiang perahu. Kepandayan seperti itu amatlah luar biasa, maka buaya sakti ini merasa yakin dan dia pun datang ke puncak merah putih, memenuhi undangan. Dan kini, benar saja ada seekor kelelawar raksasa B terbangan di tempat itu. Semua mat mengikuti gerakan kelelawar itu, biasanya, kelelawar tidak muncul di pagi hari setelah matahari bersinar terang, karena kabarnya binatang itu tidak dapat melihat di waktu siang. Akan tetapi kelelawar itu berterbangan mengitari tempat itu sambil matanya yang mencorong ditujukan ke bawah, kepada orang-orang yang memandang ketakutan itu. Kemudian binatang itu menukik ke bawah dan memasuki kelebatan daun siang yang berdiri di ujung depan kuil, lalu mencengkeram dahan dan bergantung di tempat itu. Dahan itu melengkung bergoyang-goyang saking beratnya kelelawar raksasa itu, telinganya yang panjang bergerak-gerak, juga kepalanya bergerak menoleh ke kanan-kiri dan kadang-kadang moncongnya memperdengarkan suara bercicitan nyaring. Tiba-tiba terdengar rauman suara harimau. Semua orang terkejut mendengar rauman nyaring yang tiba-tiba ini, apalagi karena baru saja hati mereka terguncang penuh kengerian oleh munculnya kelelawar raksasa. Akan tetapi Shingo Mokeci Buaya Sakti lalu tersenyum sendiri. Kenapa dia begitu bodoh? Dia tahu bahwa itu adalah pertanda munculnya tokoh saingannya yang berat, yaitu San Hekho, Raja Dunia Hitam di Darat. Ditidak perlu merasa takut karena dia maklum bahwa tingkat kepandainya seimbang dengan tingkat seharimau gunung itu. Apalagi, baru saja dia mematangkan ilmunya dengan jalan bertapa sampai tiga bulan lamanya. Dia berdiri tenang dan mengambil sikap senaknya, seolah-olah dia memandang rendah dan bersiap menghadapi segala kemungkinan. Tak lama kemudian semua orang yang sudah menoleh ke arah datangnya suara Oman Harimau tadi melihat munculnya bayangan seorang pria yang tinggi besar, mendaki puncak menuju ke arah kuil. Di belakang orang tinggi besar ini nampak sepasang harimau gunung berlari-lari mengikuti, jinak seperti dua ekor anjing saja, padahal dua ekor binatang itu besar dan nampak kuat sekali. Bulunya yang berwarna hitam itu mengkilap karena peluh. Sebentar saja, orang tinggi besar itu telah berada di tengah-tengah halaman kuil. Orang-orang agak menjauh melihat dua ekor harimau itu yang melangkah tenang di kanan-kiri majikannya, sepasang mata mereka mencorong dan kadang-kadang terdengar geraman lirih dari kerongkongan mereka diikuti bibir yang ditarik naik sehingga nampak taring yang meruncing. Dua ekor binatang itu nampak ganas dan buas, juga kuat sekali. San Hekho yang usianya kurang lebih 50 tahun dan nampak gagah perkasa itu gelangkah mendekati maling cantik, penjahat cabul dan si tangan besi yang tadi sudah siap mengeroyok buaya sakti itu. Mereka bertiga kelihatan pucat dan merasa ngeri berhadapan dengan raja kaum penjahat di daratan ini, karena mereka pun tahu betapa galaknya raja mereka itu. Tiba-tiba kakek tinggi besar ini menggerakkan lengan kirinya, cepat sekali gerakannya dan tahu-tahu terdengar suara plak dan piti maling cantik telah ditamparnya sampai tubuh wanita itu terhuyung dan hampir tertelanting. Peklian yang mengintai dari dalam, hampir saja berteriak marah menyaksikan kebiada bansi tinggi besar ini, yang tanpa alasan tahu-tahu menampar pipi seorang wanita di depan banyak orang. Sungguh tidak sopan dan keji sekali. Akan tetapi setelah ia teringat bahwa mereka semua itu adalah orang-orang dari dunia hitam yang tidak beradab, maka ia pun menahan kemarahannya dan hanya mengintai dengan penuh perhatian. Kau tadi berkata apa? Berani engkau bicara yang bukan-bukan tentang rehuyung. Apalagi engkau, sedangkan aku sendiri saja tidak berani melawannya dan semua orang di sini tidak ada yang dapat dibandingkan dengan beliau. Kepandayan kita semua tidak ada sekuku hitamnya. Engkau berani memamerkan ginkangmu. Huh, tidak ada sepersepuluh kepandayan beliau si maling cantik tentu saja merasa malu dan marah sekali, akan tetapi dimarahi oleh rajanya tentu saja ia tidak berani melawan, apalagi mendengar betapa rajanya ini memuji-muji pengundang mereka yang mengaku keturunan raja kelelawar itu setinggi langit. Si buaya sakti, sebagai raja dari golongan yang beroperasi di sungai-sungai dan merasa menjadi saingan berat dari San Hek Hong, diam-diam merasa girang dan juga untuk mengejek saingannya, dia pun mencelah, sudahlah, kayak anak kecil saja ribut-ribut untuk urusan sepele si harimau gunung merasa tersinggung, matanya mendelik marah ketika dia memutar tubuhnya memandang kepada saingannya. Kau bilang apa? Coba katakan sekali lagi dia menantang sambil melangkah maju menghampiri. Ditantang di depan orang banyak oleh saingannya, tentu saja si buaya sakti menjadi marah juga. Dia memanggul penggaganya, kakinya memasang kuda-kuda dan dia pun mengejek, aku bilang bahwa engkau bukan harimau melainkan kucing. Nah, kau mau apa? Tentu saja San Hek Hong marah sekali dan semua orang yang hadir memandang dengan jantung berdebar dan hati penuh ketegangan. Tentu akan hebat sekali kalau dua raja ini berkelahi. Tiba-tiba San Hek Hong mengeluarkan suara mengaum dari mulutnya, diikuti pula oleh dua ekor harimau kumbangnya itu. Tangan kanannya bergerak dan dari balik jubahnya yang terbuat daripada kulit harimau itu nampak keluar dan dipegang oleh tangannya sebatang rantai panjang yang ujungnya diberi metel, tombak yang ada kaitannya di kedua ujungnya, seperti jangkar kecil. Sin Gaumokeci si buaya sakti juga siap-siaga dengan senjata tongkat pendek besar itu tetap dipanggul di atas pundaknya, pandang matanya bersinar dan mulutnya mengejek. Dia tidak merasa gentar menghadapi musuh bebu yutan ini. Semua orang sudah memandang dengan hati tegang gembira, mengharapkan untuk dapat menyaksikan terkelahian yang bermutu dan seru. Akan tetapi, tiba-tiba saja terdengar suara melengking tinggi seperti suara wanita menjerit, mencicit menyakitkan gendang telinga, disambung teriakan penuh wibawa, tahan tanda seru kedua orang tokoh jahat itu terkejut dan jantung mereka berdebar karena mereka mengenal suara itu sebagai ciri khas dari suara si raja kelelawar seperti dikabarkan orang dalam dongeng tentang datuk dunia hitam itu. Di dunia Kang Ou terdapat kepercayaan bahwa suara si raja kelelawar itu menjadi kecil tinggi dan tajam seperti suara cicitan seekor kelelawar karena ilmunya. Selagi semua orang, juga kedua jagoan yang sudah berhadapan itu memandang ke sana sini untuk mencari suara tadi, terdengarlah suara itu melanjutkan kata-katanya yang melengking tinggi dan penuh wibawa, aku menghendaki agar kalian semua menjadi satu lagi seperti pada zaman kak kekudahulu, kenapa sekarang belum apa-apa sudah mau saling berhantam sendiri? Suara mencicit ini terdengar marah dan aneh, menggetarkan jantung dan mendirikan bulu Roma kedua orang tokoh semo ke itu. Dan semua orang juga merasa gentar dan bingung, karena suara itu seolah-olah datang dari segala penjuru dan sukar untuk menentukan dari jurusan mana datangnya. Ini pun merupakan satu di antara ciri khas ilmu ajaib dari si Raja Kelelawar di zaman dahulu, yaitu ilmu Sinkang tingkat tinggi yang disebut Pethang Sintiang, tenaga sakti delapan penjuru. Menurut Dongeng tentang si Raja Kelelawar, ilmu Pethang Sintiang ini amat ditakuti oleh orang-orang di dunia persilatan, karena ilmu ini mengandung semacam tenaga sihir yang mujijat. Seorang lawan yang tidak memiliki Sinkang yang amat kuat akan merasa terhimpit oleh suatu tenaga sakti yang datang dari delapan penjuru sehingga membuatnya sukar untuk dapat bergerak. Apalagi bertemu pandang dengan sinar matusi Raja Kelelawar yang mencorong seperti macu burung hantu di waktu malam itu, membuat semua anggauta tubuh terasa lemas dan kehilangan tenaga dan tentu saja lawan yang berada dalam keadaan seperti ini akan amat mudah dirobohkan. Ho Pe Lian dan kedua orang gurunya, juga Kwe E. Tiong Li dan ketiga yang C. Semlo, saling pandang dan bergidik mendengar suara itu. Sebagai orang-orang yang memiliki tingkat kepandayan tinggi, mereka maklum betapa hebatnya tenaga Hikang yang mendorong suara itu. Suara itu seolah-olah dikeluarkan oleh mulut orang yang berada dekat sekali dengan mereka, akan tetapi entah di depan, di belakang, atau di samping mereka. Selagi semua orang, baik yang bersembunyi di dalam kuil maupun yang hadir di luar kuil, menengok ke sana sini dan mencari-cari dengan pandang mati mereka untuk menemukan orang yang bersuara tadi, terdengar lagi suara yang bernada tinggi itu, yang ditujukan kepada si buaya sakti dan si harimau gunung. Hayo kalian berdua simpan kembali senjata-senjata kalian itu. Ataukah kalian ingin aku membuangnya? Shingo Mokeci dan Sanhek Howa adalah dua di antara Semoke yang pada waktu itu menganggap diri mereka bertiga sebagai raja-raja dari para tokoh sesat di dunia hitam. Kini, di depan setian banyaknya orang, ada suara yang memerintah mereka, tentu saja kalau mereka mentaati begitu saja, hal ini sungguh membuat mereka kehilangan muka. Akan tetapi, hati mereka pun sudah merasa jerih akan nama raja kelelawar yang walaupun belum pernah mereka lihat, namun sudah mereka kenal tanda-tanda dan ciri-ciri khasnya. Maka, keduanya merasa ragu-ragu, tangan memegang senjata masing-masing dengan kuat dan mati. Mereka jelilatan mencari-cari orang yang berani mengeluarkan perintah dan memandang rendah mereka itu. Dan tiba-tiba saja kedua orang tokoh sesat ini terbelalak memandang ke depan, sinar mati mereka tertumbuk dengan sinar mati ringin menyeramkan dari sesosok tubuh yang tiba-tiba saja sudah berdiri di samping si maling cantik Pek P. Siau K. W. I. Saking kagetnya, hampir saja senjata di tangan mereka itu terlepas karena tangan mereka tiba-tiba gemetar keras. Yang memiliki mati ringin menyeramkan itu bertubuh tinggi kurus dengan jubah dan pakaian hitam mengkilat dari sutra halus. Inilah gambar si raja kelelawar seperti yang pernah mereka dengar dari dongeng. Pek P. Siau K. W. I. sendiri menjadi kaget setengah mati. Ia terkenal memiliki ginkang yang hebat, akan tetapi kini ia sama sekali tidak mengetahui akan kedatangan iblis ini yang tahu-tahu berada di sampingnya, seolah-olah kemunculannya itu menggunakan ilmu iblis dan pandai menghilang saja. Iblis berpakaian hitam ini berdiri dekat sekali di sampingnya, antara ia dan J. H. W. A. T. B. K. W. I. S. Cabul Pesulek. Tadi ia mengira bahwa yang berdiri dekat sekali dengannya itu adalah si cabul, demikian pula dengan J. H. W. A. C. itu, yang mengira bahwa yang berdiri di dekatnya adalah si maling cantik. Maka, setelah kini keduanya mengetahui bahwa si iblis itu yang datang dan berada dekat dengan mereka, keduanya mundur ketakutan dan cepat-cepat menjauh dengan jantung berdebar dan muka pucat. Dari dalam kuil, tujuh orang pendekar itu memandang dengan penuh perhatian dan mereka semua merasa betapa darah mereka berjalan kincang, jantung mereka berdebar keras. Dari tempat mereka bersembunyi, mereka dapat melihat jelas. Iblis itu memang mirip gambaran tentang si raja iblis itu, pergi datang tanpa suara seperti pandai menghilang, saking tinggi ginkangnya. Mereka bertujuh sejak tadi selalu memperhatikan keadaan di luar kuil, namun mereka pun tidak melihat datangnya raja kelelawar itu, tahu-tahu tokoh itu sudah muncul di situ. Sementara itu, melihat ke kiri, ke arah peti siyao kawe yang mundur-mundur ketakutan, iblis berpakaian hitam itu tertawa. Suara ketawanya juga bernada tinggi, seperti suara ketawa wanita lalu terdengar suaranya yang berwibawa, memerintah, anak manis, kesinilah engkau tangannya menggapai ke arah maling wanita yang memang berwajah cantik manis itu. Pelapi siyao kawe adalah seorang wanita cukoh kaum sesat yang sudah lama malang melintang di dunia kejahatan sebagai maling tunggal dan ia tidak pernah takut terhadap siapapun juga. Akan tetapi sekali ini, seperti seorang anak kecil melihat sesuatu yang menakutkan, ia mundur-mundur dan menggeleng-geleng kepala sebagai tanda bahwa ia tidak mau mendekati iblis itu, matanya terbelalak dan mukanya agak pucat. Menghadapi penolakan si maling cantik, iblis itu mengerutkan alis dan sinar matanya berkilat, lalu dia menggerakkan lengannya ke arah wanita itu dan biarpun kakinya tidak kelihatan melangkah, tahu-tahu dia telah berada dekat wanita itu. Pelapi siyao kawe mencoba untuk menggelak dan menititik loncat untuk menghindarkan diri. Akan tetapi, tiba-tiba saja ia merasa ada tenaga aneh menghimpitnya dari semua penjuru, yang membuatnya sukar untuk bergerak. Ketika matanya yang ketakutan itu memandang dan bentrok dengan sinar mati iblis itu, tenaganya mendadak menjadi lemas dan tubuhnya terkulai. Dilain saat tubuhnya sudah dirangkul oleh si iblis yang menggunakan jari-jari tangannya untuk menggerayangi tubuh yang gempal padat itu tanpa si maling cantik dapat mencegah sama sekali. Ia hanya menangis ketakutan setengah mati. Haha, engkau boleh juga, engkau tidak merusak tubuhmu, hem, manis si iblis mencium kulit yang kutih itu dan si maling cantik menggigil, seluruh bulu tubuhnya meremang. Tia Chiang Chionglek, perampok tunggal yang tubuhnya kekar dan tidak berbaju itu merasa panas isi perutnya melihat betapa rekannya dihina seperti itu. Tadinya dia sendiri pun merasa takut dan jerih terhadap si iblis, akan tetapi melihat betapa rekannya mengalami penghinaan, hatinya terbakar dan sesaat dia lupa akan rasa takutnya. Dia mengeluarkan suara menggeram dan bagaikan seekor singa menerkam, dia sudah menggerakkan golok besarnya dan meloncat terus membacokan golok besarnya itu ke arah punggung iblis yang masih menggerayangi dan menciumi si maling cantik itu. Si iblis itu diam saja dan agaknya tidak melihat serangan ini, sedikit pun tidak mengelak atau menangkis, masih menciumi kulit leher yang lunak itu. Semua orang yang melihat serangan ini menahan napas. Singgat, duk.